Halo semuanya, selamat datang semigame Oke, udah lama kita gak bikin video tireless lagi ya Dan di video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tireless sniper Oke, dan langsung kita mulai aja cuy Disini ada 3 row atau ya 3 row, 3 tire gitu ya Yang pertama itu bagus banget, yang kedua itu bagus, dan yang ketiga itu adalah no comment Oke, kita langsung mulai aja cuy ya Disini pertama ada chain alter, chain alter udah jelas pasti bagus banget ya S3 nya, damage nya gak ngotak, dan pokoknya bagus banget Kalo kalian dapet chain alter ini, ya silahkan upgrade Gak mungkin gak upgrade sih ya Dan ya kemarin itu kan, yang pas di bannernya Gaville alter itu kan si chain jadi ini kan, rate off nya kan Siapa tau kalian dapet gitu kan, ya bisa langsung di upgrade gitu Tapi jujur aja, si chain alter ini gue udah jarang make Oke, ya makanya tuh pas ada di cache-cache tertentu aja, atau di state-state tertentu aja yang ada boss nya gitu Selebihnya gue males bawa karena mahal banget gitu Oke, kita next lagi, yaitu ada disini cruise alter Cruise alter gue masukin ke bagus banget Kenapa? Karena cruise alter ini bisa dibilang ya bagus lah pokoknya Skill 2 nya bagus tuh, dan dia juga bisa camouflage atau bisa gak keliatan sama musuh gitu ya Kalian bisa liat aja sendiri deh skill-skill nya Kemudian ini, eh ini gue gak tau nih, belum rilis cuy Siapa yang namanya? Lupa gue, belum rilis Yang belum rilis kita gak bakal bahas ya Oke, next itu yaitu ada EXU EXU ini tentu aja bagus banget EXU ini bisa jadi sniper yang bisa clear wave Atau juga bisa dijadiin boss killer Kalau pake buff gitu ya Intinya si EXU ini bagus banget di skill 3 nya Dan next lagi ini ada WE WE ini gue bisa taruh di bagus banget Walaupun sebenernya si WE ini gue ada jarang pake atau bisa dibilang udah gak pake lagi gitu ya Tapi bisa dibilang si WE ini bagus banget buat kalian build Ya disini kenapa gue bisa bilang bagus Karena dia itu bisa crowd control Yang dimana dia bisa gak stun musuh dengan skala yang gede gitu ya Entah itu di skill 2 nya ataupun skill 3 nya Disini gue jarang pake si WE ini karena ya gak pengen pake aja gitu Dan mahal gitu ya tentunya Karena dia itu adalah Aoi sniper cuy Oke, kita next lagi cuy Yaitu adalah Shirayuki Shirayuki ini gue taruh di bagus banget ya Shirayuki ini sebelum gue dapet WE Gue sering pake si Shirayuki ini Untuk nge-carry gue pas main Terutama di Annihilation lah Dan juga untuk musuh-musuh yang banyak gitu Atau ya WEF yang berkerumunan gitu ya Dan kemudian si Shirayuki ini gampang didapetin Dan tentunya murah untuk dibuild Karena dia merupakan bintang 4 Jadi kalau kalian yang baru main Ya bisa kalian upgrade si Shirayuki ini Karena dia lumayan murah dan gampang didapetin Oke, next lagi yaitu adalah Kokodayo Kokodayo gue taruh di bagus banget Entah lu baru player baru atau player lama Tentunya si Kokodayo ini atau si Cruz ini Bagus banget cuy ya Bisa dijadiin tambahan sniper kalian gitu Kita next lagi untuk Meteor Meteor ini dulunya itu gue sering pake dia Dia sering nge-carry gue dulu ya Karena disini gue sukanya itu karena dia bisa ngurangin defense musuh ya Entah itu skill 1-nya dan skill 2-nya Skill 1-nya ada gak? Lupa gue Tapi skill 2-nya ada sih setau gue Dia bisa ngurangin defense gitu Kita next lagi Blue Poison Blue Poison ini bagus banget Udah kalian wajib banget dapetin dia Dan juga wajib banget buat kebuild dia Karena disini dari trait-nya Eh bukan bukan trait Apa namanya talent ya Dia itu bisa ngasilin poison ya Dimana poison itu yang bikin dia jadi bagus gitu Kemudian next lagi yaitu adalah Mei Dan untuk Mei ini gue gak pernah pake Tapi bisa dibilang bagus banget Karena gue sering ngeliat banyak para dokta Atau para player yang sering menggunakan si Mei ini Untuk gunain stunnya Walaupun dia punya stunnya itu hanya chance-nya itu Kalau gak salah 30% Tapi ya bisa dipake lah untuk si Mei ini gitu Bagus Kemudian untuk ini Provence gue taruhnya di bagus Gue udah pernah pake dia Provence ini Dan udah Elite 2 juga Tapi kalau gue sih taruhnya di bagus aja gitu ya Skill 2-nya juga bikin dia jadi Damage-nya itu jadi gede gitu Kemudian talent Eh talent lagi apa Skill 1-nya tuh kalau gak salah dia skill pasif ya Tapi kekurangannya itu ada di bagian drawback skill 2-nya Yang dimana dia bisa nyerang Atau bisa ngeaktifin Bukan ngeaktifin ya Ketika ngeaktifin skill 2-nya itu Dia cuma bisa nyerang musuh yang di bawah 80% gitu Yang dimana itu bisa dibilang agak sedikit tricky ya Drawback kayak gitu Jadi ya kayak gitu deh Kemudian kita next lagi untuk si Firewatch Firewatch ini gue taruh di bagus Gue gak pernah pake dia Tapi gue tau skill-nya itu bagus Mulai dari skill 1-nya yang dia bisa jadi Komuflake Atau gak bisa diserang Atau gimana ya Gak keliatan sama musuh Atau gak bisa dihit sama musuh gitu Karena dia komuflake gitu ya Dan untuk kill 2-nya juga bagus Bisa ngebomb gitu kan Pokoknya ya bagus Vermil Vermil gue taruh disini Dan ya walaupun gue gak pernah pake Tapi bisa dibilang Si Vermil ini bagus gitu Dia juga skill-nya kalau gak salah bisa ngehit 2 kali gitu ya Bukan ngehit 2 kali Bisa ngehit 2 musuh sekaligus gitu Kemudian untuk si Rosa atau Poka ya Siapa namanya lupa gue Ini bagus banget Dia tuh skill 3 itu dia bisa ngebind musuh Sebanyak 3 musuh sekaligus Dimana dia bakal ngetargetin 3 musuh Dengan berat yang paling berat gitu Disini si Poka atau Rosa Poka Rosa lupa namanya Pokoknya bagus dia Dia bisa ngasilin efek bind Dimana efek bind itu kan Bakal ngaruh juga ke boss gitu ya Yang bisa ngeberhentiin boss gitu Beda sama stone gitu Yang bisa ngeberhentiin boss gitu Oke kita next lagi Yaitu adalah platinum Platinum gue taruh di bagus Platinum ini dia itu cocoknya Kalau menurut gue sih Dia cocoknya untuk AFK strat Karena di skill 2-nya yang bisa dibilang Infinite Duration gitu ya Infinite Duration ini Bagus banget untuk AFK strat Kalau menurut gue Tapi kalau gue liat-liat sih Si Kuda Putih ini Atau Platinum ini Itu skill 2-nya tuh lumayan lama coy Jadi keburu gimana gitu Keburu musuhnya masuk gitu ya Jadi ya kalian Kalau setidaknya mau pake ini tuh Harus di M3-in gitu skillnya Kita next lagi Masuk ke Adonis shield Adonis shield ini bintang 3 Tapi menurut gue Dia gue taruh di bagus aja Tapi kalau kalian mau Agreed juga upgrade Dia tuh biasa aja ya Sniper biasa aja Kita next lagi Untuk Andriana Andriana ini bagus Bagus ya Dia tuh bisa Apa namanya Damainya tuh lumayan sakit gitu Tapi disini Ini kekurangannya Atau drawbacknya itu Adalah Apa Dia gak bisa nge-hit musuh Di bawah 50% cuy Darahnya di bawah 50% Dia gak bisa nge-hit Kalau kita aktifin skill 2-nya Itu bagus Tapi drawbacknya lumayan Berpengaruh gitu ya Rada-rada gitu ya Untuk si Andriana ini Untuk Provence dan Andriana ini Cocok kalau kalian combo-in sih Yang satu gak bisa nge-hit musuh Kalau darahnya itu 80% Di atas 80% Yang satu gak bisa nyerang Kalau di bawah 50% gitu Nah cocok dah Kemudian next lagi Si Meteorit Meteorit ini bagus Dan dia punya Damage yang gede Dan juga bisa ngurangin defense juga ya Dan next lagi untuk Jesse Cat Jesse Cat ini bagus Tapi gue gak pernah pake sih Jesse Cat ini Tapi Kalau gue liat dari orang-orang lain Itu Jesse Cat ini bagus Apalagi di skill 1-nya itu Attack-nya itu Lumayan keren cuy Next lagi Executor Executor ini Karena dia space shooter Dan makanya Dia itu memiliki damage yang gede Tapi jujur aja Gue tuh jarang ngeliat orang Main spread shooter Atau Eh spread shooter Executor maksudnya Apa gue gak pernah liat aja kali ya Tapi kalau gue liat-liat sih Boleh sih Bagus sih Apa namanya Si Executor ini Kita next lagi Ada Kono Yubitai Kono Yubitai Kono Yubitai Kita taruh di no comment Si Kataput Kalau gue sih gak recommend dia Karena Gimana ya Udah ada si Rayuki juga sih Kalian Untuk dapetin si Rayuki ini Gak susah-susah banget Kalian bisa dapet di recruitment Ataupun dari rate of Hasil gacha gitu ya B4 itu Gak bakal susah-susah banget gitu Jadi Gak usah Kalian upgrade dia Kita upgrade ini aja gitu Dan Selain itu Si Kono Yubitai ini Sangat ngeselin ya Sering muncul di recruitment Terus juga Lama banget Voiceline-nya tuh Woy Kita next lagi di Viametta Viametta ini bagus banget Buat kalian upgrade Kalau misalkan kalian dapet dari rate of Itu bagus banget Langsung build aja Skill 2 dan skill 3 nya itu bagus banget coy Tapi Salah satu drawback Yang ngeselin itu adalah Dari talent satunya Kalau gak salah Yang dimana Setiap detiknya itu Darah itu selalu kekurang coy Jadi Rawan buat die gitu Atau rawan buat mati gitu Si Viametta ini Jadi Ya Harus taruh di posisi yang tepat Dan juga harus Kalau gak tuh Disedain healer lah Kayak gitu Atau mungkin Ska di altar gitu kan Itu cocok banget sih Next lagi Yaitu Ada si Ambrill Ambrill ini Dia tuh Nge-carry gue sih Dulu Jadi gue taruh Di bagus banget sih Kalau menurut gue Ambrill ini bagus banget coy Karena dia tuh Sniper yang global range Gitu ya Enak aja dipakai gitu Kalau menurut gue ya Enak aja dipakai Ambrill ini Untuk si Ambrill ini Menurut gue bagus banget Karena si Ambrill ini Dia juga Nge-carry gue pas awal-awal main Dan dia juga global range gitu ya Jadi dia bisa nyerang musuh Dari mana aja gitu ya Dari jarak apapun itu Dia bisa nembak Karena dia bener-bener sniper gitu ya Tapi Ya ada sedikit drawback Sedikit ya Yaitu Apa namanya Attack intervalnya Agak sedikit naik gitu Kemudian ada Arseto Disini Arseto gue taruh di bagus banget Arseto ini ya Operator yang gue pengen gitu ya Dan Ya Bagus banget Buat nge-clear wave-wave Musuh-musuh gitu ya Yang banyak Dan disini dia juga bisa Apa namanya Nge-hit musuh Tiga kali sekaligus ya Tiga hit Satu kali tembak gitu ya Keren banget Kalau gue Suka banget si Arseto ini Next lagi Itu adalah Si Swords Si Swords ini Ya Dia itu adalah Apa namanya Boss killer ya Terkenal ya Dulu itu Dia adalah boss killer Yang dimana Defense Broken defense-nya itu Bagus banget Tapi sekarang Sekarang udah Banyak orang bilang Yang udah tergantikan oleh Pozimka gitu ya Tapi menurut gue sih Enggak juga sih Ya Pozimka bagus Swords juga bagus gitu ya Dan ya kayak gitu Kita next lagi Ada si Aosta Aosta Ini Aosta ya namanya Kalau gue sih ini sih No comment sih Kalau gue Aosta Soalnya gue pernah pake si Aosta ini Di mana Di IS Dan gue bener-bener gak suka Si Aosta ini Gue gak suka Aosta ini Dan Ya gue taruh di No comment Tapi untuk scale-nya Lumayan sih Dia bisa ngebain musuh Dan juga ada Efek bleeding Bleeding ya Kalau gak salah Itu yang Dimana Darah itu selalu berkurang terus Kayak ada efek Paku nancep gitu ya Ternyata itu kan Pake paku Kalau gak salah Kita next lagi Untuk To Default Kalau To Default ini Gue udah pernah pake Tapi gue taruh di No comment aja Kurang menurut gue Ya Gimana menurut kalian Kalau menurut gue sih Kurang sih Next lagi Yaitu adalah April April ini gue taruhnya bagus April ini Dia rada sedikit unik Ya Karena Dia itu sniper Tapi dia kayak Sniper redeploy gitu Yang dimana Redeployment type-nya itu Lumayan cepet gitu Dibandingkan sniper-sniper yang lain gitu ya Kita next lagi Untread drop Untread drop ini Gue banyak ngeliat Sepuh main Ya Terutama low rarity Tapi karena gue gak pernah main Gue juga Gak tau Cara mainnya gimana Jadi gue taruh di bagus aja Mungkin dari kalian yang Main low rarity Bisa jelaskan ke gue Anti drop ini kayak gimana Gue gak pernah pake soalnya Tapi gue Kalau gue liat sih Dia bagus sih Karena dia Bisa ngehit Musuh dua Hit sekaligus gitu ya Kalau gak salah tuh ya Kita next lagi Greatthroth Greatthroth ini Dia bisa dibilang bagus Gue gak pernah pake dia Tapi gue Bisa bilang Di greatthroth ini Levelnya itu Bagus lah Dia attack speednya juga cepet Kayak Arseto Dan bisa ngehit Tiga kali Hit sekaligus gitu Lumayan lah Kalau kalian pengen upgrade dia Kemudian sesa Untuk sesa Gue gak tau No comment ya Kalau gue Sesa ini No comment lah Gue gak pernah makin Dan gak pernah ngeliat orang main juga Dan kayaknya Ini Gue gak bisa ngasih saran Untuk sesa ini Karena gue juga Kayaknya Bannernya itu Udah lama banget Dan gue belum sempet Main arnek juga Jadi gue gak bisa ngomong terlalu banyak Makan sesa ini Jadi kita taruh di no comment ya Kemudian untuk si Siapa namanya Lupa gue Rosmontis Rosmontis ini gue taruh di bagus banget Walaupun dia tuh Gak bisa ngehit drone Tapi ya Untuk hit groundnya Enemy groundnya itu Bagus banget Ada stunnya Pokoknya bagus lah Kalau kalian dapet ini Langsung upgrade aja gitu ya Walaupun gue gak pernah liat lagi gitu Orang-orang pake si Rosmontis ini ya Udah jarang banget gue ngeliatin Kemudian next lagi Ada Justice Knight Kalau gak salah namanya Robot yang sniper ini Gue taruh bagus aja Ya Silahkan upgrade gitu ya Kemudian ini Ini belum rilis Nah nih si Erato Erato ini gue taruh di bagus Erato ini sebenernya dia Bagus di tempat yang tepat gitu ya Misalkan Kayak cece kemarin itu Yang bunga bangke yang jalan cepet itu Nah itu bagus tuh Buat kalian Buat ngesleep sebentar gitu ya Supaya darahnya terus berkurang gitu ya Ataupun ditempatin di Sleep Army ya Operator yang punya efek turu gitu Efek sleep gitu ya Si Erato ini bagus gitu Tapi kalau Ya gak di tempat ini Tempatnya yang bagus ya Jadi sia-sia gitu Karena Ini emang Si Erato ini adalah Spesialis turu gitu Atau spesialis Spesialis sleep efek gitu Next lagi Itu ada Pose MK Pose MK ini Bagus banget ya Ini yang Training topik kemarin gitu Karena Pose MK ini bisa Ya Bagus lah pokoknya ya Walaupun gue gak dapet sih Dan gue gak ada gitu ya Karena gak gacha juga Tapi kalau kalian dapet Si Pose MK ini Bagus banget Skill 3 nya Gue udah pernah nyoba Dan bagus banget Bisa ngebantai Itu boss yang kemarin Drone itu Ya intinya Bagus Kemudian next lagi Fartut Fartut ini bagus Bagus banget Tapi dia Bagusnya di beberapa kondisi doang Seperti musuh dengan jarak jauh Yang lurus gitu ya Ya si Fartut ini cocok Buat kalian upgrade Maksudnya buat kalian pake gitu Kemudian untuk global range juga bagus Tapi beda dari Si Ambrill Dia tuh harus Keblock dulu musuhnya Baru bisa di hit sama si Fartut ini gitu Kalau masalah global range Masih si Ambrill menang Kemudian next lagi Ada Pinecone Pinecone ini Bagus banget Gue udah liat Kalau gak salah tuh skill 1 nya Bagus banget Dia bisa ngestore 3 tembakan Yang dimana Setiap tembakan itu Damagenya oke Apalagi disini juga Si Pinecone ini bisa Ignore defense Dan bisa dibilang Si Pinecone ini Bagus banget Buat ukuran Apa sih Ukuran Ya ukuran bintang 4 tuh bagus banget coy Dia spread shooter Yang bisa dibilang Kalau kalian dapet Si Pinecone ini Langsung aja upgrade coy Dia tuh bagus di skill 1 nya Kalau gak salah Kemudian next lagi Untuk Ash Untuk Ash sendiri Ya wajib Tapi Kalau kalian belum dapet sih Kayaknya gak bakal Re-run lagi sih Si Ash ini Soalnya ini bener-bener limited Dan collab Antara Arnek Dan Rainbow Six Jadi Gak ada kabar Untuk re-run Untuk operator Ash ini Jadi ya Kalau kalian belum ada Ya sabar Dan kalau kalian ada sekalipun Kayaknya udah di upgrade sih Kemudian next lagi Untuk Ranger Ranger ya namanya Nah si Ranger ini Gue taruh bagus aja Dia tuh sniper Bintang 2 Bisa kalian Pakai buat nambah-nambahin Stock sniper kalian Yang murah gitu Dan sisanya ini IS Ya kalau IS Gak bakal gue basi kayaknya Dan ini masih CN Dan nanti aja ini malah ya Oke Sip ya Dan ya Disini gue pengen nunjukin Sebentar aja Operator-operator Sniper yang gue Bener-bener pake gitu ya Disini walaupun gue bilang bagus Belum tentu gue pake gitu ya Jadi Gue coba clear Gue clear lagi Gue bakal tunjukin Operator yang Bener-bener gue pake Gitu selama ini gitu ya Oke Kita langsung mulai aja Ya ini gue pake ya Terutama IS Ini juga gue pake IS Ini enggak Ini enggak Ini S gue pake Ini gue pake Ini gak gue pake Ini gue pake Ini Gue pake tapi jarang Gue anggap aja jarang ya Kemudian Si Rayuki ini gue Pake Dia nge-carry gue Tapi sekarang udah jarang Ini gue sering Sering pake Si Koko Dayo Ini jarang Tapi pas masih bermain Gue sering pake Blue Poison Sering Mei gak pernah Poka gak ada Ini gak pernah Gak ada juga Eh ada nih Gak pernah pake Velmeta sering Embryl ini udah jarang sekarang Tapi dulu sering Arseto gak ada Swords jarang Karena boss killer gue ada Selain sniper Kemudian Rosmontis gak ada Pozmk gak ada Vartut jarang sekarang Sekarang gue jarang pake Di cash-cash tertentu aja Si Pinecone ini gue Jarang Bukan jarang Gak pernah pake Ini Udah gak pernah pake lagi Provence ini jarang Ini gak pernah pake sama sekali Ini Ini gak Gak gue build Gak pake juga Ini Gak pernah pake sih Tapi jarang Ini gak pernah Ini gak pernah Ini gak pernah Ini jarang Ini gak pernah Ini gak pernah Ini gak pernah Ini jarang Ini gak pernah Ini gak pernah Ini gak pernah Dan ini Jarang Gak Ini nyoba-nyoba doang Nyoba-nyoba doang Nah jadi ini ya operator-operator yang sering gue pake Atau yang gue pake selama ini Yang selama gue main arnek gitu ya Dan selebihnya udah kayak gini Dan kalo misalkan gak sesuai dengan ekspetasi kalian Tolong dimaklumi gitu ya Karena bagusnya orang itu saling berbeda gitu ya Jadi tolong dimaklumi Dan kalo kalian pengen komen ya silahkan aja komen di bawah Dan mungkin kalian yang lagi tercari tireless gitu ya Jangan dijadikan 100% patokan Tapi dijadikan referensi aja gitu ya Dan ya semoga membantu kalian yang pengen nyari sniper yang bagus oke Segitulah dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye